Kembali di Sapa Indonesia pagi, sodara Iran melancarkan puluhan serangan udara ke Israel sebagai balasan atas tindakan Israel menyerang konsulat Iran di Surya yang menewaskan 16 orang. TV pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan saat serangan rudal dan pesawat tanpa awak terhadap Israel diluncurkan pada Sabtu malam waktu setempat. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap kompleks konsulat Iran di Damascus, Surya pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggungjawab atas serangan yang menewaskan dua jeneral penting Iran. Juru bicara militer Israel menyebut pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket Iran. Sebuah video menunjukkan saat sejumlah rudal meluncur di langit Jerusalem. Serangan ini memicu ledakan keras dan sirine peringatan serangan udara terdengar di Jerusalem. Pada minggu pagi, Departemen Layanan Darurat Israel mengatakan serangan yang dilancarkan Iran menargetkan beberapa kota di Israel dan menyebabkan cederanya seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Visual lainnya memperlihatkan saat sejumlah rudal tampak berterbangan di atas langit tepi barat pada minggu pagi. Ketika Iran melancarkan serangan militer langsung, pertamanya terhadap Israel dengan mengirimkan drone, rudal jelajah, dan balistik ke arah Israel. Media pemerintah Iran melaporkan puluhan drone telah ditembakkan ke arah Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat lewat juru bicara Dewan Kamar Nasional, John Kirby, memastikan negaranya tidak akan terlibat dalam perang dengan Iran pasca serangan negara tersebut ke Israel. Kirby mengatakan, Amerika menghormati sikap Israel jika akan merespons serangan tersebut, namun Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan itu. Iran menyerang Israel sebagai misi balas dendam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang beberapa waktu lalu. Lalu apakah serangan ini akan meningkatkan suhu politik di Timur Tengah dan akankah efeknya ada ke Indonesia? Kita bahas bersama pengawat politik Timur Tengah, Hassibullah Satrawi. Assalamualaikum, Mas Hasib. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Selamat pagi, sebelumnya. Minal Aizin Wafai Zin, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran Mas Hasib. Selamat malam Mas, ini gara-gara kopya kayaknya ini. Mas Hasib, Iran ini menyerang Israel sebagai misi balas dendam di insiden pada tanggal 1 April lalu. Apakah Israel akan serang balik kalau Anda melihat gejalanya serangan Iran ke Israel dengan beratus-ratus drone ini? Ya, terima kasih Mas. Terus terang di hari yang kedua ya, hari yang kedua atau ketiga setelah serangan ini pada tanggal 13 April, ini saya melihat ibarat air, awalnya Iran kondisinya dingin tapi ini pelan-pelan mulai meningkat. Bahkan media-media di Israel sudah menyampaikan bahwa Israel memastikan akan membalas serangan ini, walaupun kapan dan bagaimana dan dengan cara apa itu belum dinyatakan secara terbuka. Saya melihat Mas, baik serangan 13 April yang dilakukan oleh Iran, maupun serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel, itu direspon oleh Israel dengan cara-cara yang mirip sama. Yaitu di masa-masa awal, Israel cenderung untuk menahan diri. Mungkin dalam konteks Hamas karena ketergejutan yang luar biasa, sementara dalam konteks 13 April ini karena intervensi, karena adanya kebijakan politik Amerika Serikat yang meminta Israel untuk tidak langsung merespon secara keras. Tapi kalau benar bacaan saya, ini Israel melakukan reaksi yang sama, maka tentu hari-hari ke depan akan mengkhawatirkan bagi Timur Tengah dan bagi dunia, karena berpasti Israel akan membalas dan Mas Rangga tadi ya? Radi saya. Mas Radi ya, mohon maaf. Radi, kalau kita baca cara respon Israel terutama dengan menggunakan peristiwa 7 Oktober kepada Hamas, ini betul-betul mengerikan karena tujuan Israel itu, dan ini dinyatakan oleh pemerintahan Israel sekarang, mereka ingin merespon dengan tujuan yaitu tidak tercipta apa yang disebut sebagai keseimbangan baru. Apa itu keseimbangan baru? Kalau Israel tidak merespon serangan 7 Oktober terhadap Hamas, atau tidak merespon serangan 13 April terhadap Iran, maka akan tercipta persepsi baru bahwa Israel tidak lagi menjadi pengontrol, pemilik, kendali, dan persenjataan yang paling canggih di Timur Tengah. Nah, kita lihat dengan kemampuan Iran menjangkau pangkalan militer di Israel, itu artinya bahwa bukan hanya Israel yang memiliki drone dan roket yang memiliki jelajah jauh seperti ini. Iran juga mempunyai kemampuan yang sama. Nah, serangan 13 April itu memecah asumsi publik selama ini yang bertahun-tahun bahwa Israel mempunyai kemampuan senjata serang dan daya bertahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh sumber-sumber di Israel, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, maka sangat mungkin Israel melakukan serangan balik ke depan, dan bisa jadi balasannya bisa cukup fatal, termasuk sudah mulai muncul kekhawatiran kalau Israel menyerang instalasi nuklir, yang dimiliki oleh, apa namanya, yang dimiliki atau persenjataan yang dimiliki oleh Iran. Mas. Oke, Mas Asif begini, Duta Besar Israel untuk PBB, Persengatan Bangsa-bangsa, Gilad Erdan, mengatakan tidak hanya Iran, Iran ini disebut beserta proksinya. Nah, proksinya ini yang dimaksud Irak dan Jordan juga ikut terlibat di dalamnya begitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apakah memang nanti kawasan akan bergejolok juga? Akan meluas ke wilayah-wilayah lain di Timur Tengah? Sebenarnya kalau Irak dengan Jordania secara pengkelompokan selama ini justru dia, terutama Jordania, itu dianggap bersekutu dengan Amerika Serikat yang mungkin juga dengan Israel, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka. Makanya kemarin ketika Iran melakukan serangan itu, Jordania menjadi salah satu pihak yang menangkis, yang turut menggagalkan serangan-serangan Israel. Nah, oleh karena itu justru serangan Iran 13 April kemarin itu bisa mengungkap peta sekutu. Peta sekutu diantara yang selama ini berkoalisi dengan Iran, terutama milisi-milisi yang ada di, katakanlah Libanon dan lain sebagainya, atau negara-negara yang selama ini bekerjasama dengan Amerika, atau mungkin juga dengan Israel, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka. Sekarang menjadi kayak semacam benih konflik baru diantara Iran dengan Jordania. Bahkan Iran mengatakan kalau Jordania ikut campur dalam perang ini, maka Jordania akan menjadi sasaran yang sah bagi Iran untuk melakukan sebuah serangan. Nah, sementara Jordania juga memberikan ultimatum bahkan memanggil duta besar Iran yang ada di Jordania untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang sejalan atau mengganggu kehormatan politik daripada Jordania. Jordania hanya mengatakan bahwa kami menimba roket-roket yang lewat melintasi negara kami, karena kami negara berdaulat dan kami tidak ingin ada pihak manapun yang leluasa menggunakan udara kami. Nah, tentu ini akan diuji kalau seumpamanya nanti Israel melakukan serangan balik, terutama kalau serangan itu juga melewatin udara Jordania, apakah Jordania juga akan menimba jatuh roket-roket itu? Nah, kalau tidak, maka itu juga bisa dipahami oleh publik bahwa itu bagian daripada kerjasama yang terjadi diantara Jordania dengan Israel yang selama ini sebenarnya sudah banyak berita-berita menyampaikan itu walaupun tidak pernah diakui dan disampaikan secara terbuka, Mas. Baik, yang menarik juga Mas Hasif, pada berita sebelumnya juga kita tadi sudah sampaikan, pemerintah Amerika Serikat lewat juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memastikan negaranya tidak akan terlibat perang dengan Iran. Nah, pas seserangan itu ke Israel, Kirby mengatakan Amerika menghormati sikap Israel jika akan merespon serangan, tapi Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan itu. Apa menurut Anda soal ini? Saya terus terang cukup menarik mengamati perkembangan sikap politik Amerika secara umum terkait dengan Israel secara khusus dan juga terkait dengan Iran dan Hamas. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti disampaikan tadi, memang Amerika memberikan semacam garis kebijakan politik luar negeri bahwa mereka tidak ingin ada eskalasi dan perang menyeluruh di Timur Tengah. Itu clear disampaikan kepada Israel atau bahkan juga kepada Iran. Nah, oleh karena itu walaupun ada rencana respon atau bahkan Iran sudah merespon, mereka juga tidak ingin dikatakan melanggar garis kebijakan itu. Justru seakan-akan aksi-aksi yang mau diambil termasuk oleh Israel itu alasannya ada dalam konteks biar tidak terjadi eskalasi. Karena itu kami akan melakukan serangan balik agar tidak terjadi eskalasi. Yang ingin saya katakan, Amerika memberikan garis kebijakan tentang politik luar negeri untuk tidak melakukan perang secara terbuka. Nah, saya yakin pasti Amerika mempunyai kepentingan dan alasan nasionalnya masing-masing. Itu kalau cukup bisa kita bahas di sini. Saya minimal mencatatnya dua. Yang pertama secara nasional, sekarang Amerika lagi mau melakukan pemilihan presiden. Ya, election ya. Ya, itu sangat krusial. Bahkan Trump itu sudah sering menyerang Joe Biden dengan mengatakan kalau saya presidennya, maka perang Ukraina tidak akan terjadi. Perang ini juga tidak akan terjadi. Artinya apa? Ada wibawa politik luar negeri Amerika yang bagi Trump itu bermasalah di eranya Joe Biden ini. Sehingga walaupun mungkin tidak mau, tapi negara-negara tetap berperang dan pada akhirnya sedikit atau banyak mau tidak mau itu mengganggu apa namanya nama besar dan pengaruh daripada Amerika. Yang kedua, kalau saya membaca kenapa Amerika tidak ingin ada perang lebih lanjut di Timur Tengah, terutama terkait dengan Iran. Karena di Timur Tengah sendiri banyak sekali kepentingan-kepentingan atau bahkan simbol daripada Amerika Serikat, terutama pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab, Teluk. Itu kalau kemudian, dan ini juga sudah menjadi ultimatum Iran. Kalau Amerika melakukan dan melibatkan diri secara langsung atau tidak, maka simbol-simbol atau tempat-tempat Amerika ini akan menjadi sasaran yang sah bagi Iran untuk melakukan serangan kepada mereka. Ini kalau kita baca alasan-alasan mungkin kenapa Amerika bisa memberikan sikap yang istilahnya deeskalasi politik di Timur Tengah. Tapi saya melihat begini, Mas Radi, mohon maaf. Ini akibat bahasa baru lebaran, jadi kita lupa Mas Radi. Jadi saya melihatnya begini, Amerika ini terus terang kebijakan politik luar negerinya terutama mengenai Israel memang mengalami koreksi atau kecenderungan perubahan yang perlu kita baca ke depan. Saya melihatnya ini mungkin juga terkait dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza itu yang sudah pada tahap tidak bisa diterima oleh nilai-nilai Amerika sendiri. Ini nyata di dalam sikap-sikap politiknya, misalkan terkait dengan Rafa. Rencana Israel untuk menyerang Rafa. Itu clear Amerika mengatakan, kalau Israel memaksa melakukan itu, maka sangat mungkin ada perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika terkait dengan Israel. Jadi saya melihat memang ada perubahan yang cukup drastis, walaupun ini saya yakin tidak akan menjadi bersahabat dengan Iran atau menjadi memusuhi Israel. Itu bagi saya ekstremitas politik yang tidak mungkin terjadi dalam konteks luar negeri Amerika. Tapi satu hal yang saya apresiasi, Mas, kemudian ini semoga ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Semoga dengan ini Amerika betul-betul menjadi penjaga perdamaian dunia dan juga bersama dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB daripada hanya menjadi negara yang istilahnya pakai logika like and dislike kemudian bikin koalisi ini musuh, ini kawan. Itu kalau menggunakan logika politik dalam negeri, itu kan cara politiknya tidak negarawan lah gitu. Mestilah negara-negara yang masih di Dewan Tetap Anggota Keamanan PBB itu bisa memiliki karakter politik yang menjadi penjaga pendamai dunia. Siapapun yang bisa mengancam itu bisa ditindak dan tidak terlibat di dalam hubungan like and dislike atau suka dan suka. Dan ini masih menjadi tantangan sampai sekarang. Mas Hasib, alih-alih Amerika menahan diri dalam potensi peperangan ini karena kondisi politik internal yang akan menghadapi pemilu begitu. Tapi kalau kita bisa membandingkan kondisi militer dari proksi Iran dan juga koalisi atau aliansinya Israel, ada Amerika, Inggris dan juga Perancis dan lain sebagainya. Ini mana yang lebih kuat dan apakah ini juga nanti akan berpotensi memunculkan blok pro-Iran atau pro-Israel begitu kira-kira ke depan? Kalau dibaca dari kondisi negara-negara di Timur Tengah hari ini, yang pertama dengan serangan 13 April kemarin, istilahnya dua rukun hegemony militer dan persenjataan itu kan baru satu yang dipenuhi oleh Iran. Yaitu bahwa dia punya kemampuan serang yang minimal bisa menjangkau Israel. Tapi apakah dia punya mekanisme pertahanan yang hebat? Nah ini belum teruji. Jadi kalau Israel kan sudah teruji, dia mempunyai dua kemampuan sekaligus, terutama juga karena di backup oleh Amerika. Dia punya kemampuan menyerang dan juga kemampuan bertahan. Nah serangan 13 April itu kan dikatakan 99% berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan Israel yang didukung juga oleh sekutunya termasuk Amerika. Nah oleh karena itu pertanyaannya kalau apa namanya ini saya setuju dengan pertimbangannya, bukan setuju, saya mendapatkan apa ya, pendapat yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan Israel. Kalau Israel tidak melakukan serangan balik terhadap Iran, maka ini akan menjadi image baru di dunia dan juga Timur Tengah secara khusus tentang Iran. Dan itu bisa menjadi awal dari besarnya pengaruh Iran di kawasan. Karena orang selama ini tidak pernah melihat bahwa Iran punya kemampuan, walaupun anasirnya sudah mulai terlihat ya, misalkan tentang kejanggaan drone Iran itu sudah banyak disampaikan dalam perang di Ukraina. Dan akhirnya dia buktikan dengan melakukan serangan langsung dari Iran ke Israel. Nah oleh karena itu kembali ke pertanyaannya tadi, kalau Iran betul-betul nanti membuktikan kemampuan persenjataan dan militernya, maka menurut saya ini akan menjadi ujian, persekutuan atau proksi bagi negara-negara di Timur Tengah untuk berteman dengan siapa. Dan saya menduga, saya menduga Iran akan lebih banyak mendapatkan dukungan daripada rakyat di Timur Tengah. Karena begini, sekarang secara politik kan Israel bagi masyarakat di Timur Tengah itu terlalu hitam, dalam tanda kutip ya, terlalu hitam untuk diterima dan dipahami. Nah ini walaupun saya selalu hati-hati mas, karena dalam kondisi seperti ini jangan justru menyeberkan kebencian terhadap rasial. Ini bukan konteks itu. Bukan konteks itu, betul. Sepakat. Ini bicara konteks politiknya. Secara umum Israel itu di Timur Tengah masih dianggap terlalu hitam oleh rakyatnya ya, untuk bisa diterima. Nah oleh karena itu, banyak negara-negara di Timur Tengah itu mau kerjasama dengan Israel, tapi dia tidak mau mempublikasikan itu. Ini menjadi kayak semacam hubungan gelap lah, di antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Hanya beberapa negara yang memang punya kekuasaan, apa namanya, absolut terhadap rakyatnya yang itu nggak ada demokrasi yang mau menyatakan itu. Katakan salah satunya Uni Emirat Arab, atau mungkin negara-negara di Teluk. Itu kan memang negara-negara yang iklim demokrasinya belum tumbuh. Sehingga apa yang disampaikan oleh negara itu menjadi kewajiban bagi rakyatnya, dan hampir tidak ada perlawanan. Tapi di negara-negara yang sedikit memiliki kultur demokrasi, itu nggak berani untuk mendeklarasikan itu. Nah oleh karena itu, dugaan saya, kalau nanti ini betul-betul Iran terus mumpuni begini, apalagi Israel tidak membalas, dan Iran terus mapan sebagai kekuatan baru di Timur Tengah, maka itu akan membuat nama Iran dan peran Iran akan semakin besar di Timur Tengah termasuk di negara Arab. Walaupun dalam kajian keagamaan disebut sebagai isu sektarianisme, tapi saya yakin itu nanti bisa kita ulas lebih dalam tentang hal itu, tapi konklusi saya, kalau ini terjadi maka Iran bisa menjadi semacam pahlawan baru, pahlawan baru bagi rakyat yang menginginkan Israel ini tidak terlalu seminamina di Timur Tengah. Begitu Mas? Nah ini saya ada dua pertanyaan terakhir untuk Anda Mas Asif. Dalam konteks peperangan ini, apakah insiden Damaskus pada 1 April lalu, pada saat Iran diserang begitu konsulatnya oleh Israel, ini juga menjadi alasan utama atau memang ada alasan lain? Seperti misalnya, apa namanya, serangan bombardir yang luar biasa, Israel terhadap Palestina di jalur Gaza yang sudah memakan banyak korban. Apakah alasan itu juga jadi latar belakang? Dan yang kedua adalah, apakah ada efek serangan Iran ke Israel untuk Indonesia? Ya, sebenarnya serangan Israel ke Damaskus itu, itu alasan normatif saja menurut saya. Jadi alasan normatif untuk menertibkan Israel kalau bahasanya. Ini kan masalahnya Israel diakui oleh dunia, itu melalui berbagai macam keputusan kita bisa sampaikan, sudah melakukan kejahatan-kejahatan. Ini kurasi saya terhadap Israel bukan kebencian ya. Saya mencintai nilai-nilai kemoderanan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pluralisme. Dan kritik saya kepada Israel dengan serangan yang membabi buta terhadap Gaza itu adalah karena menghancurkan nilai-nilai itu. Dan bukan hanya kita yang mengkritik, Amerika sendiri mengkritik itu, tapi mengkritik itu. Oleh karena itu, Iran dengan segala macam yang keterbatasan yang dimiliki, dia seakan-akan ingin menjadi utusan dunia untuk menertibkan Israel agar tidak semena-mena di dalam melakukan sikap terhadap negara, terutama kalau negara itu belum berneka seperti Palestina. Ini kan sebenarnya kalau yang dilakukan Iran, kalau boleh kita baca secara lebih terukur gitu ya, itu yang ditargetkan adalah target militer. Nah, kalau itu timbul korban jiwa non-militer, menurut saya Iran juga perlu dikecam atas itu. Sampaikan bahwa ada korban anak kecil, itu menurut saya hal yang juga kesalahan yang dilakukan oleh Iran. Sama dengan ketika Israel melakukan terhadap sipil, salahnya di situ. Seadanya yang ditarget adalah hanya simbol-simbol Hamas, mungkin kecaman dunia tidak akan sebesar ini. Tapi Israel tidak membuktikan dia melakukan serangan terhadap Hamas. Dia menyerang rumah sakit, dia menyerang masyarakat sipil. Itu justru yang membuat Israel itu keluar dari prinsip-prinsip umum, nilai-nilai umum yang selama ini menjadi pedoman kita semua, bahkan pedoman Amerika sendiri gitu. Dan kalau akhirnya Amerika melakukan koreksi, saya menduga sedikit banyak juga karena faktor itu. Bagaimana kita bisa membenarkan sikap Israel yang begitu. Jadi saya tidak setuju perang, saya tidak ingin perang, tapi ini kekerasan seperti ini harus dihentikan, terutama kalau itu mencapai masyarakat sipil. Dan kita ingin dunia yang lebih damai, apapun agamanya, apapun negaranya, apapun sukunya. Itu menurut saya perjuangan kita semua ke depan, Mas. Ya, dampaknya untuk Indonesia serangan Iran ke Israel ini terakhir, Mas Hasib. Dampaknya kalau menurut saya ini akan lebih terutama secara ekonomi, ya. Nah, saya masalahnya tidak ahli tentang ekonomi, terutama mungkin terkait dengan perminyakan, Mas. Karena... Oke, Iran punya cadangan minyak yang cukup besar, ya? Ya, punya cadangan cukup besar, terutama karena Iran juga sekarang sudah bekerjasama dengan negara-negara Arab Teluk. Bahkan dengan Arab Saudi yang selama ini berperang, sekarang Iran sudah bekerjasama. Dengan Qatar, itu sudah dari dulu bekerjasama. Nah, walaupun kita tahu teluk hari ini, teluk yang sebenarnya tidak ingin terlalu ideologis dalam memahami mungkin peta politik. Dia ingin perkembangan ekonomi, gitu. Karena itu, walaupun dia kerjasama dengan Iran, dia juga kerjasama dengan Amerika. Arab Saudi kerjasama dengan Amerika, tapi dia juga ingin kerjasama-sama Cina, gitu. Bahkan kerjasama dengan Rusia. Jadi, teluk hari ini adalah teluk yang menurut saya juga penting diamati ke depan karena perannya yang besar, tapi juga tidak ingin terlalu ideologis di dalam memahami persoalan-persoalan politik di kawasan. Begitu, Mas. Baik, ini memang dampaknya lebih ke ekonomi, dan ini juga harus dibahas lebih lanjut. Apa dampaknya secara ekonomis oleh yang benar-benar memahami kondisi peta politik, politik ekonomi, gitu ya? Ekonomi dan perminyakan. Karena ya, itu dampaknya menurut saya akan makin besar di situ. Kalau lain, sosial keagamaan, ya menurut saya masyarakat kita sangat memahami itu, walaupun memang banyak hal yang masih bisa dijelaskan di situ. Karena kadang-kadang apa yang terjadi A, tapi di kalangan masyarakat kita yang sudah dijadikan pembicaraan adalah B. Itu bisa dijelaskan di waktu yang lebih lama untuk menjelaskan perbicaraan itu, Mas. Baik, menarik sekali perbicaraan kita pagi hari ini. Terima kasih. Makasih, Mas. Timur Tengah, Sibullah Satrawi telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Mas Asip, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.